Seorang desainer grafis dan produk Hongkong, Wikma, berhasil membangun sebuah robot seukuran manusia di balkon rumahnya. Proyek ini dikerjakannya selama satu setengah tahun dan memakan biaya lebih dari 50 ribu dolar. Prototip robot wanita ini diberi nama Mark One dan merespon pada serangkaian program verbal yang diucapkan ke mikrofon. Selain pergerakan sederhana dari lengan dan kaki, memutar kepala dan membongkuk, robot ma juga dapat membentuk ekspresi wajah yang cukup terperinci. Sebuah kerangka yang dicetak dengan 3D terletak di bawah kulit silikon Mark One yang juga menyembunyikan interior mekanik dan elektroniknya. Sekitar 70% tubuhnya dibuat dengan menggunakan teknologi cetak 3D. Saat membuat robot, Ma mengadopsi metode coba gagal, di mana ia menghadapi berbagai rintangan mulai dari motor listrik yang sering terbakar dan robot yang kehilangan keseimbangan lalu terkuling. Saat mulai membangunnya, saya sadar ini akan melibatkan dinamika, elektromekanika, dan pemrograman. Saya tidak pernah belajar pemrograman. Bagaimana saya harus membuat kode? Saya juga harus membuat model 3D untuk semua bagian di dalam robot. Saya juga harus memastikan kulit luar robot dan bagian dalamnya bisa cocok bersama-sama. Saat Anda melihat semuanya bersama, ini sangat sulit. Namun dengan Mark One berdiri di belakangnya, Ma berkata, ia sama sekali tidak menyesal. Ia berharap akan ada investor yang membeli prototipnya, memberikannya modal untuk membangun lebih banyak. Ia juga ingin menulis buku tentang pengalamannya dalam menolong para penggemar lain. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!